Assalamualaikum, hai kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang dinasti Ayubiah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami latar belakang berdirinya dinasti Ayubiah. Yang kedua, siswa dapat menelaah sejarah berdirinya dinasti Ayubiah. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim Yang pertama yang perlu kalian ketahui yaitu tentang faktor berdirinya dinasti Ayubiah. Faktor yang pertama, melemahnya kekuasaan dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Fatimiyah. Faktor yang kedua yaitu kecermelangan Salahuddin Yusuf alayubi saat menjadi panglima perang dinasti Fatimiyah. Faktor yang ketiga, kemenangan Salahuddin Yusuf alayubi melawan tentara salib. Dan faktor yang keempat, diangkatnya Salahuddin menjadi penguasa Mesir ketika al-Adid meninggal. Namun, Salahuddin Yusuf alayubi tidak mau menjadi raja penerus dinasti Fatimiyah. Dan akhirnya, beliau mendirikan dinasti sendiri yang dinamakan dinasti Ayubiah. Yang mana penamaan alayubiah ini dinisbatkan kepada nama belakangnya yaitu alayubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayub. Selanjutnya, kita sedikit mengenal tentang dinasti Fatimiyah. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah syiah dalam Islam. Namun, daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW yaitu Fatimah Azharah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Said Ibn Husayn, yang merupakan keturunan syiah Islamiyah. Secara keseluruhan, dinasti Fatimiyah berkuasa selama kurang lebih 262 tahun dengan kholifah pertamanya yaitu Ubaidillah al-Mahdi. Dan kholifah terakhirnya yaitu Al-Adid Bilah. Dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa kholifah kelima yaitu kholifah Abu Mansur Nizar Al-Aziz. Di bawah kekuasaannya, Mesir hidup dalam kedamaian dan pada masa kholifah Al-Mu'isli Dinillah, Masjid Al-Azhar yang kemudian hari menjadi Universitas Al-Azhar dibangun. Namun, saat Daulah Fatimiyah dipimpin oleh kholifah terakhirnya yang bernama Kholifah Al-Adid Bilah, Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim pacekli, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah mengakibatkan berakhirnya kekuasaan Daulah Fatimiyah. Daulah Ayubiyah adalah sebuah dinasti sunni yang berkuasa di Mesir, Suryah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Zerbakir. Dinasti Ayubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayubi pada tahun 1171 Masehi. Dinasti Ayubiyah ini berkuasa selama 75 tahun lamanya dan dipimpin oleh sembilan kholifah. Kholifah pertamanya yaitu Salahuddin Al-Ayubi. Nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf bin Ayub. Ia berasal dari suku Kurdi. Ayahnya bernama Najmuddin Ayub. Salahuddin juga mempunyai paman yang bernama Asaduddin Sirku. Beralihnya tampuk kekuasaan dinasti Fatimiyah ke tangan dinasti Ayubiyah mengakhiri berkembang luasnya paham syiah di Mesir karena digantikan dengan paham sunni yang dianut Salahuddin. Keberhasilan Salahuddin Al-Ayubi sebagai tentara mulai terlihat ketika ia mendampingi pamannya yaitu Asaduddin Sirku yang mendapat tugas dari Nuruddin Zanki untuk membantu perdana menteri Bani Fatimiyah di Mesir yang bernama Syawar saat diserang oleh Dirgam. Salahuddin Al-Ayubi berhasil mengalahkan Dirgam sehingga beliau dan pamannya mendapat hadiah dari perdana menteri berupa sepertiga pajak tanah Mesir. Tiga tahun setelah kejadian itu Salahuddin Al-Ayubi kembali menyertai pamannya ke Mesir. Hal ini dilakukan karena perdana menteri Syawar bersekutu atau bekerjasama dengan Amauri yaitu seorang panglima perang tentara salib yang dahulu pernah membantu Dirgam. Oleh karena itu terjadilah peperangan yang sangat sengit antara pasukan Salahuddin dan pasukan Syawar yang dibantu oleh Amauri. Dalam peperangan tersebut pasukan Salahuddin berhasil menduduki Iskandariah tetapi ia dikepung dari darat dan laut oleh tentara salib yang dipimpin oleh Amauri. Akhirnya peperangan ini berakhir dengan perjanjian damai pada bulan Agustus tahun 1167 Masehi. Pada tahun 1169 Masehi ternyata tentara salib yang dipimpin oleh Amauri melanggar perjanjian damai yang dahulu telah disepakati dengan menyerang Mesir dan bermaksud untuk menguasainya. Hal itu tentu saja sangat membahayakan keadaan umat Islam di Mesir karena mereka banyak membunuh rakyat di Mesir dan berusaha menurunkan Khalifah Bani Fatimiyah yaitu Al-Adid. Khalifah Al-Adid kemudian meminta bantuan Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin. Akhirnya Amauri berhasil dikalahkan dan diusir dari Mesir. Keberhasilan Salahuddin dan pamannya itu menimbulkan kedengkian Syawar. Syawar berencana membunuh Salahuddin dan Asaduddin namun gagal. Bahkan ia ditangkap oleh pasukan Salahuddin. Atas perintah Khalifah Al-Adid Syawar dijatuhi hukuman mati. Setelah tentara salib berhasil dikalahkan Khalifah Al-Adid mengangkat paman Salahuddin ala Yubi yaitu Asaduddin Syirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masehi. Dan peristiwa ini merupakan pertama kalinya keluarga ala Yubi menjadi Perdana Menteri. Tetapi sayangnya beliau menjadi Perdana Menteri hanya dua bulan karena meninggal dunia. Khalifah Al-Adid akhirnya mengangkat Salahuddin ala Yubi menjadi Perdana Menteri menggantikan pamannya Asaduddin Syirkuh. Dan pada saat itu Salahuddin masih berusia 32 tahun. Sebagai Perdana Menteri beliau mendapat gelar Al-Malik An-Nasir artinya penguasa yang menjadi penolong. Alhamdulillah sekian dulu pemamparan materi dari Ustada. Semoga apa yang Ustada sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.